Apa sebenarnya arti jiwa dan roh? Pada waktu Anda mendengar kata jiwa dan roh, apa yang tebersit dalam pikiran? Banyak orang percaya bahwa kata-kata itu mengartikan sesuatu yang tidak kelihatan dan abadi yang ada dalam diri kita. Menurut mereka, pada waktu seseorang mati, bagian yang tidak kelihatan dari jiwa dan roh, karena kepercayaan ini begitu umum, banyak orang heran ketika tahu bahwa Alkitab sama sekali tidak mengajarkan hal itu. Maka, apakah jiwa dan apakah roh menurut firman Allah? Jiwa, sebagaimana digunakan dalam Alkitab? Pertama-tama, mari kita bahas kata jiwa. Anda mungkin ingat bahwa pada mulanya, sebagian besar Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Ketika menulis tentang jiwa, para penulis Alkitab menggunakan kata Ibrani nefes atau kata Yunani sike. Kedua kata itu muncul lebih dari 800 kali dalam Alkitab, dan terjemahan dunia baru secara konsisten menerjemahkannya sebagai jiwa. Sewaktu Anda memeriksa penggunaan kata jiwa dalam Alkitab, jelas bahwa kata itu pada dasarnya memaksudkan 1. Orang 2. Binatang atau 3. Kehidupan seseorang atau seekor binatang. Mari kita perhatikan beberapa ayat yang mengandung ketiga arti itu. Orang Pada zaman Nuh, beberapa orang, yaitu delapan jiwa, dibawa dengan selamat melalui air. 1 Petrus 3 ayat 20 Di ayat itu, kata jiwa jelas memaksudkan orang. Nuh, istrinya, ketiga putranya, dan istri mereka. Keluaran 16 ayat 16 berisi instruksi kepada orang Israel tentang pengumpulan mana. Mereka diperintahkan, Bungutlah itu sesuai dengan jumlah jiwa yang ada bersama kamu masing-masing dalam kemahnya. Jadi, jumlah mana yang dikumpulkan didasarkan atas jumlah orang dalam setiap keluarga. Contoh lain dalam Alkitab tentang penggunaan jiwa untuk orang terdapat di kejadian 46 ayat 18, Yosua 11 ayat 11, Kisah 27 ayat 37, dan Roma 13 ayat 1. Binatang Dalam catatan Alkitab tentang penciptaan disebutkan, Selanjutnya Allah berfirman, Biarlah dalam air berkeriapan sekelompok jiwa yang hidup, dan biarlah makhluk-makhluk terbang berterbangan di atas bumi pada permukaan angkasa. Selanjutnya Allah berfirman, Biarlah bumi mengeluarkan jiwa-jiwa yang hidup menurut jenisnya, binatang peliharaan, dan binatang merayap, dan binatang liar di bumi, menurut jenisnya. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 20 dan 24 Dalam ayat itu, Ikan, binatang peliharaan, dan binatang buas, semua disebut dengan kata yang sama, yaitu jiwa. Burung dan binatang lain juga disebut jiwa, di kejadian 9 ayat 10, Imamat 11 ayat 46, dan bilangan 31 ayat 28. Kehidupan seseorang Kadang-kadang, kata jiwa berarti kehidupan seseorang. Yihua memberitahu Musa, semua orang yang memburu jiwamu sudah mati. Keluaran 4 ayat 19 Apa yang diburu musuh-musuh Musa? Mereka berupaya mengambil kehidupan Musa. Sebelumnya, ketika Rachel melahirkan putranya Benyamin, jiwanya pergi karena dia mati. Kejadian 35 ayat 16-19 Saat itu, Rachel kehilangan kehidupannya. Perhatikan juga perkataan Yesus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan jiwanya demi kepentingan domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 Yesus memberikan jiwa atau kehidupannya demi umat manusia. Dalam ayat-ayat itu, kata jiwa jelas memaksudkan kehidupan seseorang. Contoh-contoh lain tentang makna ini terdapat di 1 Raja 17 ayat 17-23, Matthew 10 ayat 39, Yohanes 15 ayat 13, dan Kisah 20 ayat 10. Dengan mempelajari firman Allah lebih lanjut, Anda akan melihat bahwa di seluruh Alkitab, kata jiwa tidak pernah dikaitkan dengan kata tidak berkematian atau abadi. Sebaliknya, Alkitab menyatakan bahwa jiwa itu berkematian atau bisa mati. Karena itu, Alkitab menyebut orang yang telah meninggal sebagai jiwa yang mati. Arti roh Sekarang, mari kita bahas penggunaan kata roh dalam Alkitab. Ada yang berpikir bahwa roh hanya kata lain untuk jiwa. Tetapi tidak demikian. Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa roh dan jiwa memaksudkan dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Para penulis Alkitab menggunakan kata Ibrani, ruah, atau kata Yunani, penuma, sewaktu menulis tentang roh. Alkitab sendiri menunjukkan arti kata-kata itu. Misalnya, Masmur 104 ayat 29 mengatakan, Apabila engkau, Yihua, mengambil roh, ruah mereka, mereka mati dan mereka kembali kepada debu. Dan, dalam Yakobus 2 ayat 26, dikatakan bahwa, tubuh tanpa roh, penuma, adalah mati. Maka, dalam ayat-ayat itu, roh memaksudkan sesuatu yang memberikan kehidupan kepada tubuh. Tanpa roh, tubuh mati. Karena itu, dalam Alkitab, kata ruah tidak hanya diterjemahkan sebagai roh, tetapi juga sebagai tenaga atau daya kehidupan. Misalnya, mengenai airbah pada zaman Nuh, Allah menyatakan, Aku akan mendatangkan airbah ke atas bumi untuk membinasakan dari bawah langit semua makhluk yang memiliki daya, ruah, kehidupan yang aktif. Kejadian 6 ayat 17 dan pasal 7 ayat 15 dan 22. Jadi, roh memaksudkan daya yang tidak kelihatan atau pancaran kehidupan yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup. Jiwa dan roh tidak sama. Tubuh membutuhkan roh, sama seperti radio membutuhkan listrik. Sebagai gambaran lebih jauh, coba bayangkan sebuah radio. Apabila Anda memasukkan baterai ke dalam radio portable, lalu menyalakannya, listrik yang tersimpan dalam baterai akan menghidupkan radio itu. Tetapi, tanpa baterai, radio itu mati. Radio listrik juga akan mati jika kabelnya dicabut dari stop kontak. Demikian pula, roh adalah daya yang menghidupkan tubuh kita. Dan, sama seperti listrik, roh tidak mempunyai perasaan dan tidak dapat berpikir. Roh adalah daya yang tidak berkepribadian. Tetapi, tanpa roh atau daya kehidupan, tubuh kita mati dan kembali kepada debu, sebagaimana dikatakan pemasmur. Ketika berbicara tentang kematian manusia, pengkotbah 12 ayat 7 mengatakan, debu, tubuhnya, kembali ke tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang benar yang telah memberikannya. Sewaktu roh atau daya kehidupan meninggalkan tubuh, tubuh mati dan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Demikian pula, daya kehidupan kembali ke asalnya, yaitu Allah. Ini tidak berarti bahwa daya kehidupan benar-benar pergi ke surga. Tetapi, ini berarti bahwa bagi seseorang yang mati, harapan apapun untuk hidup di masa depan bergantung pada Allah Yehua. Dengan kata lain, kehidupannya ada di tangan Allah. Hanya dengan kuasa Allah, orang itu dapat memperoleh kembali roh atau daya kehidupan sehingga ia dapat hidup lagi. Alangkah terhiburnya kita karena tahu bahwa itulah tepatnya yang akan Allah lakukan untuk semua orang yang beristirahat dalam makam peringatan. Yohanes 5, ayat 28 dan 29. Pada waktu kebangkitan, Yehua akan menciptakan tubuh baru untuk orang yang tidur dalam kematian dan menghidupkannya dengan memberikan roh atau daya kehidupan kepada tubuh itu. Alangkah menggembirakannya saat itu. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang penggunaan kata jiwa dan roh dalam Alkitab, Anda akan menemukan keterangan yang berharga dalam brosur Apa yang terjadi dengan kita bila kita meninggal dan buku bertukar pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab halaman 151-155 dan 308-312 Kedua-duanya diterbitkan oleh saksi-saksi Yehua. Terima kasih telah menonton!